Halo guys, welcome back to my channel As you can see from the title Aku mau buat review First impression juga Dari Tasha Farasha X Focallure The Knits Palette ini Seperti yang kalian lihat juga di Panelnya Dan ini Baru sampai banget Dan aku udah nunggu-nunggu Itu dari tahun lalu Kalau gak salah, Kak Tasha itu mungkin Udah sempat nge-upload Beberapa kayak teaser-teasernya lah Ciri-ciri, clue-cluenya gitu Dan aku juga udah nungguin sih Udah banyak banget dan dia juga sempat mention di Video Dia mampir ke Guangzhou itu kan Ke vokalur, pabriknya vokalur Dan yang belum tau Tasha Farasha itu siapa Kalian kudet Alias kudet Iya, kalian kudet banget gitu Masa kalian gak tau Tasha Farasha ya kan Nah jadi disini aku mau buat Review dan first impression juga Disini dan Daripada aku banyak ngomong ya kan Kita langsung aja buka Package-nya karena ini baru banget sampai Ya kan Dan ini ada shield-nya gitu Ya kan Disini juga ada lagi The Knits Ya kan The Knits Vokalur Ekstasia Farasha Face Palette Jadi aduh yang belum tau Dalemnya itu seperti apa Pasti udah pada tau kan Kalau kalian udah nge-follow Katasha itu pasti kalian tau Gimana Dalemnya Kayak gini Dalemnya Yang disini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4 Blast shadow Dan disini untuk muka Disini bronzer Atau contouring Disini highlight Dan disini blush on Ya kan Jadi Disini aku mau coba swatch Ya kan Swatchnya gak terlalu banyak Kayak 2 shimmer dan 2 matte aja Supaya kalian bisa tau Dan disini aku mau Apa yang Literally Bisa kita swatch Ini mungkin gak terlalu keliatan Karena warnanya agak mirip Sama warna kulit aku Tapi serius Ini creamy banget Untuk ukuran matte Dan ini pigment juga Seperti kalian liat kan Aku gak Gak pernah goyang Gitu Gak Gak sama sekali Dan disini aku juga mau Swatch yang Arse Yang warnanya Rada merah gitu Aku mau swatch ini Ya kan Disini Disini aja Disini Oh my gosh See Se pigmented itu gengs Padahal ini matte loh Ya gak sih Ya kan Ini tuh Kalo misalnya Kalian belum tau Harganya itu Rp449.000 Dan disini juga Kalian dapet brushnya gitu Oke Sekarang Kita mau Swatch Yang shadenya Lulu Yang ini Yang ujung shimmer ini Kita Kita swatch dulu Oh ini creamy banget sih Tapi ini Katanya katasia itu Jadi ini tuh Gak Yang sih Cuman kayak Oh my god Oh my god Aku gak pernah Lihat silver Sepigment ini Oke next Karena aku mau Coba ke Alisa Ke Alisa Aku mau Ini nih Tangan aku tuh Gak dibasahin sama sekali Ini cuma lap Tapi lapnya juga Ke tisu yang Eh ke kapas yang kering Ya kan Jadi kalian bisa tau Ini pigmented atau enggak Aku mau shade Alisa Kayak rada bronze gitu Uh cantik sekali Fokus dong Begini Oh my god Ini gak fokus Gimana sih Ini warnanya juga Agak milip warna Muka aku sih Eh warna muka aku lagi Warna tangan aku Jadi gak terlalu keliatan Tapi Kalian bisa lihat kan Sepigmented itu Ini bagus banget Kayaknya Buat eyelid gitu Cucoks Cucoks Mantul Oke jadi kita langsung aja lah ya Daripada swatching Swatching gitu kan Aku juga gak biasa Nge-swatch Nge-swatch gitu Oke sebelumnya kan ini Brushnya udah kepake Jadi aku mau bersihin dulu Brushnya gitu Supaya Lebih maksimal aja Reviewnya ya kan Yang Literally Yang ini Dan aku aplikasiin Di Untuk warna Apa namanya tuh Plan sisinya Wah Si Gila Ini pigment banget loh Padahal aku udah Kayak di Ketuk-ketuk gitu Terus Masih semuncul ini Warnanya Aku tuh memang Nge-fans banget Sama Katasia Tapi bukan Karena berarti Aku nge-review ini Dan aku Gak Apa sih Gak jujur gitu ya Bener-bener Buat apa juga gitu Karena kan aku juga Belinya rumah Rumah ya Lagi Lumayan ya kan Jadi ngapain aku ngebohong Ya kan Tapi kan kalian bisa lihat sendiri Oke next Sekarang aku mau ke Warna Butterfly Warna Butterfly Oh ini Butterfly Yang Ini nih Warna Butterfly Dan aku Aplikasiinnya Pake Brush yang Dari Ini Dari Focalor nya Tapi ini sedikit Agak powdery sih Yang shadenya Butterfly ini Tapi gak apa-apa juga Sih selama Pigmentasinya Oke Dan Wow Gitu loh Dan aku mau buat Hello Eye Ya kan Jadi aku bawa juga Ini ke inner corner Gini Ke depan Mataku Gini Terus di blend lagi Gila ini blendnya Kayak dewa gitu Anjir langsung ke blend Gitu Shit Oh my god Oh my god Tapi serius ya Aku ini gak lebay Karena ini sebagus itu Gitu shadow nya Bukan karena Katasha aja Dan ini aku blend lagi Pake brush yang tadi Supaya lebih Tidak ada harsh line aja Tidak kaku Gitu perlihatnya Si Katasha OMG Aku tambahin lagi Jadi Kalian tuh bisa Kayak ini Di build up Bisa maunya Segimana aja Tergantung kalian Tergantung kalian ngambil Karena ini juga Gampang banget Diatur Gampang banget Di blending Jadi gak usah takut Kebanyakan Ya kan Karena ini bisa Di blending Gitu Blendable banget Liat Itu kayak Oh udahlah Terus kalian Kalo misalnya Merasa kayak Ada harsh line gitu Tinggal Ambil brush yang Sebelumnya Atau brush yang Gak ada Produknya gitu Terus kalian tinggal blending Udah See Sebagus itu Oke next Sekarang aku mau Ngambil concealer brush Dari Sigma Ini bersih Karena baru dicuci juga Ya kan Dan aku mau ngambil Shade-nya yang Ala Ibu ala Yang ini nih Kita coba yang sebelah kanan Pake brush Yang sebelah kiri Kita coba pake tangan ya Wow Kak Pikmin banget Astaga Nih Gak bohong deh Aku bener Ini Kalo misalnya Kalian mau beli ya Untuk Yang pemula gitu ya Yang baru mau belajar makeup Atau siapapun Kalian di sana Yang penyuka makeup Kalian harus beli palette ini Kenapa Karena pertama Yang buatnya katasia Dan pasti itu gak main-main Dan kalian lihat sendiri Kualitasnya seperti apa See Ini padahal pake brush loh Bukan pake tangan Dan aku gak pake fix plus Sampah aku gak pake fix plus Sama sekali Atau setting spray gitu Gak ada sama sekali Ya kan Eh tinggal di blending aja Supaya gak ada hal lain gitu Oh my god So pretty Dan Kalian lihat Kalian bisa lihat sendiri Gak ada fall out Terpenting Oke sekarang kita mau cobain Pake tangan ya Yang shadenya Ala ini Oh my god Ih lebih big man Pake tangan sih Pasti sih Kalo misalnya yang pake tangan Pasti memang Lebih kayak Big mannya lebih keluar gitu sih Sebenernya tidak heran Tapi Kalian bisa lihat gak sih Ini pake Ini pake brush Dan gak pake setting spray Oke sekarang aku udah pake eyeliner Dan aku mau lanjut lagi Ke under eye-nya Dan aku bakal Ngucapin lagi Ngulangin step yang sama Pake shadenya literally Cuman ini Yang matte itu Agak powdery sih Sejujurnya ya Tapi which is Itu gak ada masalah juga Buat aku Karena selama Pigmentasinya bagus Ini tidak masalah Mau kebayang fallout juga Gitu loh Ya kan Ihh Gemes aku tuh Suka banget Atau gak Ini chance Kan Gimana menurut kalian Oke next 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 Thank you Next Oke sekarang Aku mau bronzing dulu Muka aku Dan aku pake Shadenya yang Cream Nah ini Karena ini Ini buat aku Lebih cocok Di kulit aku Untuk Bronzer Ngeblending Mau siapa Kaya teman gak cuy Oke next Sekarang aku Mau pake shade Yang fave dulu Aku mau coba Yang ini tuh Gimana Yang munculnya Di muka aku tuh Seperti apa Warnanya ya kan Karena ini tuh Orange banget gitu Tapi emang ini Rada powdery sih Blushnya juga Cuman gak apa-apa Ini pigment sekali Kak Ini kayak orange Gitu loh Jadinya Coba kita campur Pake Flushy Oh iya sih Lebih bagus sih Jujur Akan suka sama blush on Karena kita bisa Ngebuat semau kita aja gitu Mau lebih orange Kayak Mau lebih pink Atau Mau dicampur Atau mau gimana Itu terserah kita Dan ini pigment banget Katasha Oh my god Sumpah yang warna orange-nya Untuk kulit yang dibawah Undertone aku ya Mungkin yang dibawah Kulitnya agak putih Ini kayaknya Shade-nya orange Ini bisa dia dipake bronzer Ini kayaknya bisa dia dipake bronzer Bukan cuma untuk blush on aja Tapi mungkin kulit yang Untuk lebih hitam di atas aku Untuk blush on Mungkin lebih cocok Gitu loh Ya kan Kalau aku tuh kayak Campur aja gitu Campur aja Tapi aku So far I like it Oke next Sekarang kita balik lagi ke mata Dan aku mau ngambil shadenya Lulu Yang ujung ini Yang silver gitu Untuk di inner corner Aku takut banget ini Oh my god Guys Si Se pigment itu Dan bener sih gengs Disini aku bukan Ngada-ngada Sekali lagi ya Aku mau mengklarifikasi Itu Mau Bukan mengklarifikasi ya Mau Menekankan gitu ya Bahwa Aku Nge-review ini Bukan karena Memang aku pengen diliat Sama Katasha Atau Misalnya memang ini Karena Katasha yang buat Karena memang aku nge-friend sama dia Itu bukan Tapi karena memang Aku beli Barang ini Dan aku juga Nggak mau sia-sia Ya kan Dan aku juga pengen Nge-review aja Buat kalian Yang memang ada yang request Juga gitu Di Instagram aku Dan Ini worth it nggak Harga Rp449.000 Demanding Palette for color Itu kan nggak ada yang dibawa Eh di atas Rp200.000 Setahu aku ya kan Jadi ini worth it nggak Ini palette ini tuh Harganya Rp449.000 Gitu loh Jadi aku mau nunjukin Ke kalian juga Yang subscribers Atau followers Atau whatever Kalau kalian disana Yang nonton video ini Jadi Ini aku buat video Buat kalian juga Gitu Oke next Karena kita mau pake Highlighter yang sun dulu aja Ya kan Aku pengen coba Gimana gitu loh Ya kan Pakainya coba sedikit aja Ini bagus Aku nggak tau ya Senang banget sama complex Aku by the way Blast onnya chance Kita pake kesin Oh my Ini aku nggak pake Liquid highlight Biasanya aku selalu pake Liquid highlight dulu Bisanya itu Supaya lebih Cetar gitu Tapi ini nggak perlu cuy Gila sih Ya kan Ini aja Supaya lebih natural Ya kan Wow Kak Ih cantik banget Nggak bopong Ini palette tuh udah 3 in 1 Nggak nih 4 in 1 Ya kan Shadow Blast on Highlight Dan Contour Udah semuanya ada Dan worth it sih Menurut aku ya ini Kalian mendingan Kalau misalnya ini Nabung deh Buat beli ini Karena ini Untuk kalian yang suka Makeup Wajib Kalian harus punya Di koleksi Makeup kalian Next Karena aku mau nge-setnya Pake setting spray juga Ya kan Seperti biasa aja Dan tadi aku gak ada Pakai setting spray sama sekali Brush aku kering Muka aku juga kering Tidak ada sepulat sama setting spray Tapi udah segini Dan aku gak ada pake Highlight Liquid highlight Atau liquid blush Dan liquid bronzer Itu biasanya aku pake dulu Supaya blush onnya Lebih muncul aja gitu kan Dan highlightnya juga Tapi ini enggak Dan udah seblinding Ini dan Katasia You did it Top Dan aku pake setting spraynya Dari Pixi Karena lately Aku suka banget sama ini Murah Murmer banget Dan Jadi aku gak usah Setiap hari pake MAC aja gitu Karena itu kan Mahing Ngemehong cuy Jadi aku pake ini aja Ya kan Dan aku ya Seperti biasa Ditupuk-tupuk pake Ini Apa namanya Brutty Brutty Blender Dari Y.O.U The Knits Sebelumnya aku mau ngucapin dulu Congratulations Katasia Akhirnya Launching juga The Knits Ya kan Dan thank you juga Untuk usaha-usahanya Untuk membuat Palette Benis ini Jadi sempurna Oke Jadi Review dari aku Bukan review Kesimpulannya dari review aku Sebenernya Kalo misalnya Kalian udah punya Warna-warna Seperti ini Ya kan Seperti shadow ini Ya Menurut aku ya Kalian Kalo gak mau beli Juga gak apa-apa sih Tapi Untuk formulanya sendiri Ini wow banget Untuk yang matte Terutama ya kan Karena matte itu Banyak ada yang Matte-nya bagus Shimmer-nya enggak Ini shimmer-nya bagus Matte-nya enggak Tapi di Palette Vocalur ini Matte dan shimmer-nya tuh Sama dan bener-bener bagus juga Ya mungkin karena aku udah nonton Videonya Tasha Katasha ya kan Bukan berarti gitu juga Tapi karena memang Aku udah nyoba Dan kalian juga udah liat sendiri Kan betapa Pigmented-nya Dan tidak ada fallout Sama sekali Memang Ada beberapa disini Kayak ada kickback-nya juga gitu Ada Agak powdery Tapi kalau misalnya Untuk fallout Tuh gak ada sama sekali Swear Beneran Dan untuk Pigment yang shimmer-nya juga Sudah tidak diragukan lagi Seperti kalian liat di eyelid aku Ya kan Wow Ini padahal cuma baru satu doang Yang ala Yang aku pake Yang shadenya ala Nanti di beberapa Video setelah ini Nanti aku bakal coba lagi Buat look yang Maksudnya yang lebih banyak look Pake palette ini Ya kan Karena memang aku suka banget Sama Katasha juga Dan untuk yang kayak Blast Highlight Dan konturnya Itu gak ada masalah juga Buat aku Jadi Kesimpulannya Ini worth to try Dan untuk kalian juga Coba untuk nabung aja Karena ini worth it banget Sesimpel itu Jadi Kayak kalau mau traveling itu Cuman kayak Bawa foundation Bawa base-nya Terus bawa brush Ya kan Dan bawa setting spray Terus bawa palette ini Udah Taraf sesimpel itu gitu Untuk pergi traveling Gitu gak mesti yang Pertelan-pertelan A-U-A-U gitu Gak usah dibawa gitu Karena Ini semua udah ada disini Gitu lah Ya kan Jadi Yaudah Segitu aja Thank you so much for watching And Jangan lupa di like Dan subscribe Ke channel aku Ya kan Jadi Yaudah Segitu aja And See you on my next video Bye-bye